Pembangunan pedestrian di Jalan Urip Sumaharjo, Kabupaten Ponerogo dimulai. Guna menjaga arus lalu lintas dan kelancaran pengerjaan, Satlantas Polres Ponerogo menerapkan jalur satu arah. Beberapa pekerja dari Dunas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponerogo telah melaksanakan pembongkaran median Jalan Urip Sumaharjo. Selain itu, pekerja juga memotong beberapa pohon di Jalan Urip Sumaharjo sepanjang 900 meter. Ibda Aris Wibawa, Kanit Turjawali, Satlantas Polres Ponerogo menjelaskan. Sementara waktu arus lalu lintas dari arah timur atau pos 901 ke arah Tambak Bayan dialihkan. Pengendara bisa menggunakan jalur alternatif di Jalan Sulawesi dan Jalan Kalimantan. Yang ada di Jalan Urip Sumaharjo, pagi hari ini ada pembongkaran median jalan. Jadi pekerjaan mulai hari ini selama 10 hari ke depan. Nah, untuk sementara waktu, arus lalu lintas yang dari arah timur, yaitu dari arah pos 91 ke arah Tambak Bayan. Sementara kita tutup, kita alihkan. Munggu kepada warga masyarakat yang mau melintas jalan tersebut, bisa mengundi beberapa jalan terhadap di Jalan Sulawesi, Jalan Kalimantan, kemudian bisa lurus ke Selatan, bisa lewat Siburut dan lewat nge-pos ke Barat. Nah, untuk pengerjaan selama 10 hari ke depan. Itu hanya malam hari, sore hari atau enggak ya? Sore hari, malam hari, kita mengingat dan menimbang. Seles nanti pembongkaran, sisa isa material dan kendaraan alat berat masih di lokasi. Penutupan jalan ini dilakukan selama 24 jam, karena mengingat dan menimbang adanya sisa-sisa pembongkaran material dan kendaraan alat berat masih di lokasi.